Pemerintah Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi RAKOR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya penyelesaian proyek pembangunan pelabuhan Ujung Jabung yang terhenti karena anggaran dari pemerintah pusat tidak dialokasikan kembali. Kumbendur Jambi Al-Haris mengatakan tetap berupaya agar pembangunan pelabuhan di pesisir Timur Jambi itu dapat diselesaikan. Pemerintah Provinsi Jambi begandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk penyelesaian proyek pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang saat ini pembangunannya terhenti karena tak lagi mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Gubernur Jambi Al-Haris usai rapat koordinasi bersama KPK di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi selasa 6 Juni mengatakan sudah ada poin-poin penting yang disepakati untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung. Saat ini kondisi pelabuhan di pesisir Timur Jambi tersebut sudah terbangun tiang panjang dan fondasi namun pembangunannya sejak 3 tahun terakhir terhenti. Sedangkan untuk pembebasan lahan pelabuhan dan pembebasan lahan untuk pembukaan jalan baru menuju pelabuhan tersebut sudah clear. Sebab itu pemerintah Provinsi Jambi begandeng KPK sebagai penegah dan pencari solusi penyelesaian proyek tersebut yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat. Dalam kesempatan tersebut Gubernur bersama perwakilan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR juga menandatangani kesepakatan untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung tersebut. Kita tidak ingin memang uang negara yang sudah cukup banyak itu yang terbangun di situ yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh pihak-pihak untuk melayani transportasi kita Baik itu untuk laut dan juga daratnya. Nah maka ini penting saya kira kami dengan Kementerian PU dan juga perhubungan untuk membuat pernyataan hari ini ada pertemuan yang nanti pertimbangan kami untuk menjalankan jutinya. Ada poin-poin penting tadi, ada poin-poin yang langsung tersepakat tadi. Jadi intinya kami akan segera menyurati Kementerian PU juga perhubungan terkait dengan hasil rapat pada hari ini dan untuk bahan kita lanjutnya.